Selamat datang di rumah solar Jogja kali ini saya akan menyampaikan tentang Bersharing ya tentang resiko daripada invest di dunia cryptocurrency Ini ada project yang bernama Iron Stable Coin Project Kalau ada message disini adalah The Iron Stable Coin Project has collapsed The iron developer have instructed users to withdraw their funds from all pools Nah Titan ini adalah bagian dari Iron Stable Coin Project Sehingga liquidity saya di Titan ini sebanyak 16,9 Yang di stake itu ternyata nilai rupiahnya dolarnya itu adalah 0 Dan barusan saya withdraw dan berhasil barusan Karena disuruh withdraw ya Withdrawnya itu tadi ada di sushi swap Kita lihat ke sushi Liquidity Liquidity Titan Titan itu collapse ya harganya jadi 0 Dengan double magic Oke ini adalah liquidity kita Yoh 6,9 6,9 Tiktokernya pulshare 0,0 87% Oh ya kita klik di remove ya Kita isi 100% Jadi ada Ya betul-betul 0 nilainya ini Ya Allah Gile Banyak sekali tapi nilainya ini 0 Ya di withdraw juga gak ada gunanya Ya kan Tapi kita coba ya Ini kalau untuk video Ini nilainya jadi 0 Ini Kalau di USD Kemarin tadi malam itu masih 250 USD ya Sekarang menjadi 0 USD Kita approve aja gak apa-apa Karena telah collapse katanya Suruh ngambil ya Gimana lagi kita ngambilnya telat Karena tadi malam jam 11 Itu sudah masih oke Dan Tadi pagi Jam 6 sebelum berangkat Ke kantor kita lihat Itu sudah Nilainya jadi 0 Sekarang sudah jam 12.26 Jam hampir setengah 1 siang Itu nilainya juga Jadi 0 Karena Kenapa bisa jadi 0 Walaupun ada Double U-Matic nya Karena ini Amm ya Automated Market Model Ya itu jumlah Antara Titan dan Double U-Matic itu harus seimbang 50-50 50-50 Kalau Titannya berkurang Maka yang W-Matic ini Double U-Matic ini Mengalir ke bagian Titan Jadi berkurang terus Untung isi Titannya Agar dia seimbang Ini lihat ya Titannya itu Tadi Sekitar segini Banyak sekali 137.000 Padahal Harga Titan Sebelumnya Harga Titan Sebelumnya Itu kita lihat Disini Wah ini dia Harga Titan Sampai 70 dolar Ini Sampai 70 dolar Ini jadi 0 Kalau kembali lagi 70 dolar Dengan sebanyak Titan sepenyak itu Tentunya kita jadi Kaya raya Nah Hal ini Apakah terjadi Karena Ini dalam waktu Sehari ya Begini ya Ya Kalau week itu Begitu ya Ini dalam waktu Sehari itu Bus Tadi malam Jam berapa nih Jam 9 malam Jam 8 malam Oh sebenarnya Jam Jam 11.10 Itu sudah turun ya Tapi Ya masih di angka-angka ini Sehingga kita anggap itu Masih wajar Masih di angka yang disini Tiba-tiba ini Pas kita tidur Itu turun begini Jam 10 11 12 Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Sampai akhirnya Pagi itu sudah 0 Nah ini Apa Disengaja oleh Developer projectnya Atau ada yang merampok Ya Walau alam Jadi Kalau kemarin Kasusnya itu Adalah Websitenya hilang Begitu saja Dan Bagi mereka yang sudah Mencatat smart contractnya Bisa Withdraw Tetapi Sehari sebelum Websitenya hilang Itu Dia itu Bikin Vault baru Atau kontrak baru Atau farming Baru Dimana APY-nya itu Atau rewardnya Pertahun itu Besar Bisa Dua kali lipat Kemudian Diminta untuk Memindah ke sana Mereka-mereka Di hari itu Yang semua Yang memindah ke sana Ke vault yang baru Itu semua Uangnya jelas Tidak bisa diambil lagi Sudah hilang Jadi kalau Anda punya 3000 dolar Disitu Disarok disitu Ya hilang 3000 dolar Atau sekitar 50 juta Itu hilang Begitu saja Dinikmati oleh Orang lain Nah Ini juga demikian Ini hilang Begitu saja Dan Kebetulan Alhamdulillahnya Titan yang saya dapat Itu kebetulan Itu adalah Titan hasil Farming Bukan titannya Hasil pembelian Insyaallah Ya masih Tidak Masalah ya Dari 200 dolar Menjadi nol Karena 200 dolar itu Adalah hasil Dari farming Jadi Jadi saya punya Pair Pair Sebagai Lugudity Provider Yang rewardnya Itu titan Titannya itu Saya staking Kan disini Titan double Umatic Nah Ini Kalau titan ini Mau kita Swap Ya Sudah tidak ada Harganya Mana titannya Metiknya Jadi tinggal Nul Mau gimana Ini Ini setengah Madi Titan Matic W Matic W Bukan Matic Biasa ya W Matic Ini kalau Diswap Ketemunya Nul Oh titannya Belum masuk Masih 0,4 Titannya Oke Kita tunggu Dan kita lihat Transaksinya itu Sudah sukses Belum nih Oh masih Oh gagal Remove Liquidity gagal Sudahlah Gak ada kosong Masih gagal Ya Enak juga ya Kita remove 100 Approve Ini titannya Gak usah dijual ya Ini besar sekali Kita tunggu aja Atau dijual juga Nul Karena kalau jadi 1 dollar saja Sudah dapat 147 ribu dollar Jadi entah bagaimana ini Sedang kita mislidiki Bagaimana kejadiannya Atau kemungkinan Titan ini Diproduksi Tadi malam itu Sebanyak Banyaknya Sebanyak Ya mungkin Jutaan begitu Oleh developer Dan developernya itu Kemudian menjualnya Terus Sampai Nilai Titan itu Turun drop Sampai 0 Jadi dia Mengambil Keuntungan Dari orang-orang ini Ya Kalau cara-cara curang ini Memang Kita gak bisa hindari ya Kita sudah Research Tetapi Kalau ada orang yang curang itu Kita gak bisa hindari Sampai halnya Kita sudah Juga Namanya Berjaga-jaga Misalnya Sudah kita Junji rumah Tetapi ada orang Datang ke rumah kita Dan merampok ya Bagaimana Itu adalah Ketentuan Tuhan Karena sudah terjadi Tapi kan kita sudah Berusaha Dan insyaallah Rezeki itu Akan ada Yang kembali Karena ini Apa namanya Rezeki Allah yang Atur Sehingga Kita gak apa-apa Gak masalah ini 250 dolar Jadi 0 Celing dalam semalam Itu ya Tidak masalah Ya Insyaallah ikhlas Sehingga Nanti Allah akan Mengganti Dengan yang lebih Banyak lagi Oke Coba kita remove ya Kita remove Ini masih ada harapan Kita tunggu Misalnya Satu bulan Apakah harganya Itu akan merambah Naik jadi 0,0 0,0 Berapa gitu ya Confirm Confirm belum tadi Output is just a method If the price change By more than 0,5% Kok belum terkirim ya Approve Approve Kemudian Confirm Confirm Nah Oke Ini baru terkirim Ya Kita Konfirmasi Di Wallet Matic Polygon Kita Sudah disini Sudah ada pending ya Kita close aja Gak apa-apa Sudah disini Sudah pending Tinggal nunggu Transasinya berhasil Dan dah Ya sudah gitu aja Gak usah kita jual Gak usah kita Beli Cuma kita lihat aja Di dompet Berapa jumlah Titan Kita Kita tunggu Oke Anggap aja berhasil Anggap aja berhasil Maka Saya akan mempunyai 140.000 Titan Nih 147.000 Titan Anggap Anggap berhasil Maka saya mendapat ini 1470 Titan Dan Ini tinggal nunggu Harganya naik ya Oke Kalau saya nunggu ini Nanti kelamaan Terima kasih Semoga bermanfaat ya Untuk anda Anda semua Yang Mencoba Untuk Berinvestasi Di dunia Crypto Currency Terima kasih selamat menikmati